Intro Bismillahirrahmanirrahim Jam 7 pagi start Cipuras Gurung gede, lintas Putri Kalau dulu naik Putri turun Cibodas Rasanya kapok Sekarang ngetes lagi Naik Cibodas turun Putri Mereka lancar Amin 25 menit jalan Sampai Telaga Biru Tidak sampai 25 menit 25 menit 25 Telaga Biru Sampai jembatan Jembatan apa yang namanya ini Goyonggong Goyonggong Jembatannya jembatan beton Jadi dulu Waktu kesini kita Turun dari atas Terus malam Dan kabut Dan kadang-kadang Jalan ini ada yang bolong gini Bawanya air Jadi Lumayan Om Budi ketinggalan di belakang Kita ngejar waktu soalnya Supaya sampai kandang badak Bisa makan siang Sholat Istirah sebentar lanjut lagi Namun sampai Surya Kencana Sebelum gelap Mulai nanjak lagi Kita Allahu Akbar Nungguin masbud 40 menit dari start Sampai Kertian Ciberem Hampir Dua jam Sampai sempat istirahat Di Ketiga Ciberem 15 menit 20 menit Lanjut jalan lagi Mudah-mudahan bisa sampai Kandang badak Jam 12 Targetnya Jam 12 Paling lama Supaya bisa Cerahat Makan siang Sholat Insya Allah Lanjut Puncak Bismillah Bismillah Dapat bonus Jalanan Virus Dan agak turun Yes Dua setengah jam Dua setengah jam Perjalanan Sampai di Air Panas Tuh curang Eh jalan Orang antri Oh panas Eh panas Eh panas ого Dua setengah I'i Dua setengah Hai hari panas banget Aduh Alhamdulillah Hai 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 Masih ini masih belum siangnya belum jembatnya ini ini terpanggung badak sampai sebelum yang beloknya sudah iya 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 sekarang badak jam 12 sesuai perkiraan berapa jam berarti 7,8,9,10,11,12,5 jam makan di sini sholat setelah sebentar lanjut lagi tadi tracknya lumayan banyak orang yang ngecam di sini biasanya mereka baru besok ke puncaknya tapi kita pengennya hari ini lanjut langsung biar bisa nenda di Suria Kencana yang 1.25 bisa di kandang badak ujim grimis ujim kritik asoi udah kecapean kegeraan udah setengah jam lagi harus ini jujim suhu-suhu aja pada hujan, perkabut antur dah bismillah wah, akhirnya malam dulu ya sampai jam di pagi sekarang jam setengah empat ke kawah alhamdulillah tinggal ke rakyat-rakyat selamat menikmati 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 sudah tentenlah hujan untung sempat dirim tenda sebelum hujan tadi jam 5 akhirnya kita sampai Alhamdulillah sekarang bikin yang angkat-angkat dulu jam 5 kurang tadi malam hujan angin dingin dingin banget kalau udah salah tubuh masak semalam enggak sempur makan berat karena kecapean akhirnya tidur tiduran yang baru makan berat ya 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 Nanti baliknya Bener kan? Iya syuting Syuting yang lain tapi Ya enaknya emang kalau pergi-pergi ke gunung Atau apa ini bawa orang yang suka masak-masakin gitu Dia emang hobi itu ngasek-ngasekin yang lain Nih gua nyijipin dulu lah Iya maksudnya dengan ritme yang kita ketemu pemuda-pemuda itu Nyusul kita udah gitu langsung gak kelihatan berarti dia bisa 2,5 jam Ternyata dia gak terlalu lama dari kita Gue kan ketemu tuh disitu tuh dia ngapain ya Oh nyampe-nya gak terlalu lama dari kita Kan nyampe-nya ini baru dirin tenda Padahal baru sejam Kita bicara sejam berapa Ya lumayan sih pasti beda sejam juga Lo masih ada tanya bud Ini gua mau lagi nih Enak kan dendang Itu dendang enak Apalagi lu dendang yang tubruk Ini kan emang khusus batu Pancet gue dendang yang hijau gue Oh lupa gue gue temen gula Ini udah plus gula Gue ada plus gula Plus gula Ini gua ada Enggak kalau gue teh lebih tetep pegang perintah gue Rencak 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 oke Tapi ini enak Gue maksudnya gue minta lagi Karena memang enak aja ngeternya pagi-pagi Tengah anget dingin Enak 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 Brandnya ada putih Tangan lo beda bud Cuma nyalain air doang Ada putih, merah, hijau Yang putih itu yang paling murah Itu berarti batang Yang selama aja Ini dia ada edulis disini Kenapa edulis ya? Edulis Oh putih ya Gila Baru enggak gue tadi pas lo Sepatu di ini Jadi kehilangan sepatu nih Ditaruh di Festival Pagi ini baru enggak Setelah sepatu hilang Speed code 4 Malingnya tau barang Hati-hati Hati-hati Surya Kencana Kurang ajar Nah jadi ini sumber air nih Di Surya Kencana Ada Semacam Aliran air Dari mata air Orang-orang pada ngambil air disini Nanti ini Buat masak Buat minum Buat Persiapan turun Sebetulnya kalau di Gunung Gede ini Banyak warung sih Sampai di puncaknya pun ada warung Jadi Kalaupun enggak bawa air Banyak dari bawah Bisa dibeli Cuma harus bawa uang yang banyak Karena harganya juga pasti harga Harga gunung Jadi air yang tadi diambil Ini Kita Filter dulu Seperti ini Water filter Bisa langsung diminum Tidak perlu dimasak Bisa langsung tuang gitu Ini buat Persediaan Air yang langsung minum Biar enggak ribet Masa minum nih dia Klaimnya sih Klaimnya sih dia Menyaring 99,99 Bakteri Dan lain-lain Klaimnya Ini Motor filter ini Akan sangat berguna Kalau Kita tahu di Atas gunung itu Ada sumber mata air Jadi dari bawah Kita enggak bawa Persediaan air yang Banyak Jadi Mengurangi beban Bawaan Bisa juga Kalau Menampung air hujan Terus Langsung di Filter Supaya bisa langsung Minum tanpa Dimasak Tapi ada juga Beberapa orang yang Memang langsung Minum dari sumber mata air Ya Terserah aja sih Jadi dari rencana pulang jam 10 10 11 Jadi turun lebih awal Karena Ada musibah Sepatunya di colong Terpaksa doi Turun pakai sel jepit Karena Memperkirakan Akan lebih lama Pake sel jepit Turun ya Jadi Kita turun lebih awal Sialan Maling Hati-hati Sudah rencana Ada maling Pinnacle Pinnacle apa bud Pinnacle X2 38 liter 28 Oh 28 liter Isinya Kita komplit Ada tenda Dan lain-lain Kalau ini Mahagane ya Mahagane 25 liter 25 liter 28 28 cukup ya 2 malam juga 2 malam 2 malam 2 malam kan Paling beda di logistik Sama Pak Kena Kalau mau Pak Kena Pak Kena Kompatannya Dikit Untuk Satu Petik besar aja Kayak macam Kita dari Surya ke sana Timur Timur ke barat Selatan ke utara Turun putri itu ke ujung Surya kecara Ujung sebelah sana Jalan sekitar setengah jam Kemarin Kemarin Niatan gue Gue mau Kemarin kan liat IG-nya Orang bule Jadi kita gak perlu drone Dengan menggunakan Tomkat Dipanjangin ya Dipanjangin Angle langsung ke atas Dan cukup Hasilnya cukup oke lah Buat Apa Short video Gak perlu Permodalitas juga Apaan Jadi ini Bakar di satu tenda Mungkin Bisa Cuman memang Faktor fisik Kalau udah capai udah males Oh iya Capai udah males Yang rencananya Masak ini Wah nanti Surah masak ini Malah masak ini Begitu nyampe Hah Lupa Biasa yang tukang masak Pendakian tukang masak Mas Itu aja Langsung Tidur Kacau Orang yang Biasa safety Sampai tas sendiri juga Ya sebenernya tergantung Medan nya juga sih Kalau kita Kayak Jurahnya Pendakiannya 8 jam Sampai 7 jam Saya padu Kalau cuma 4 jam 5 jam itu masih enak Tapi Melurut Gimana Gimana Cibodas Tanjakan setan Dan lain-lain Mantep 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 ya Parah Parah Bener Berapa jam kita Jam 7 sampai Jam 4 Jam 4 Sambil guncak 9 jam Turun lagi Sudah ke cana Sejam lagi Karena turunnya Udah cepet banget Tersiok-siok Salak sih Salak sih Coba kurang imut aja Gue salah sih Lo terlalu jambrong Jadi Naik dari Putri Udah Lintas waktu itu Sekarang lintas lagi Dari Cibodas Turun Putri Besok-besok Seandainya Tapi ini Kayaknya masih lama Kalau naik lagi Cukup Putri Sudah ke cana Turun Putri lagi Puncak mah Gak usah Udah Cukup ya Udah ngerasain Aman sih ya Kalau sohonnya Iya Jalur Turun Putri Timur Sudah kecara timur Nih Jalur Putri Ini Pos 3 Pos 4 Nih Atas kan Pos 4 Belum Ntar kita Nunggu 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 Iya Masih Kalau dari bawah Jalur yang Ini pos dari Surken ke pos 4 Belum Ya kurang lebih Kayak gini juga sih Hampir sama ya Curam Tapi kemarin Dibodas Tanjakan setan Ke atas tuh Mirip Sama kurang lebih Mirip lah Parah juga Mirip lah Iya kan Mirip Parah Terima kasih Oh bahagia Masih Langsung Tapi kalau dari Mana Post traffic Ke Puncak Kayak gini Terima kasih